hai hai sobat freaks balik lagi ke channel berkebun bersama Eros kita belum ada tahap lanjutannya mengenai belajar tanam anggur teman-teman soalnya pertumbuhannya masih belum bisa diarahkan untuk menjadi menara jadi kita masih tungguin aja Nah tapi di episode kali ini saya mau kasih lihat temen-temen inilah perkembangan dari yang kemarin kita potes pucuk teman-teman ini Redmaster lagi mulai pada berbunga bunganya mulai pada mekar itu lihat tuh nah ini juga di sini lagi nih ngumpet Nah tuh ini juga ini adalah proses blooming atau pemekaran dan itu masih terus bertambah lagi bunganya ini masih ada lagi nambah nih jadi terus-terus bertambah bunganya walaupun udah banyak kemudian yang lucu ini ini adalah rustok rustoknya itu adalah YB nah dia berbunga nih rustoknya ini juga sama berbunga itu jadi udah ada dua yang lagi berbunga Redmaster YB walaupun atas itu sebenarnya krasotka yang diharapkan sebenarnya krasotka yang berbunga eh malah si YB yang berbunga kemudian yang ini 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 adalah buah sekaret royal dan di atas itu ada bunganya nah itu ini juga ada potensi membawa bunga nih nih tapi masih belum jelas kelihatan baru bilang masih bisa dibilang itu adalah potensi membawa bunga selanjutnya ini adalah sih Coachella yang kemarin masih jadi bakal tuh ini adalah Coachella di atas juga ada beberapa bunga ini ini itu adalah Coachella di sini ada nggak ya di sini belum belum ada lagi ini memang kemarin saya potong karena saya merubah bentuk jadi menara jadi saya tinggal ambil sekundernya aja nah ini adalah arah 15 nih teman-teman arah 15 yang kemarin patah kena bola nah itu selama dia belum terpisah belum terputus itu masih bisa kita apa namanya di Gips jadi ikutin metode patah tulang di Gips ternyata di Gips ternyata dia masih bisa bertahan dan masih tumbuh Oke itu adalah Rally 15 selanjutnya ini adalah cotton candy bawahnya ini adalah Creola negra nah ini cotton candy ini mau saya bikin double cordon tapi turun ke bawah kemudian yang ini adalah si arfi kemudian mondrop tapi masih belum masih pembentukan nah ini sebenarnya masih mondrop tapi ada bunganya banyak cuman jangan kaget kita sebenarnya bunganya si byconor nih yang bunga byconor itu bunga byconor yang byconornya dicolongin masih byconor ini juga ada bunga lagi si byconor nih masih berbunga terus di sini juga ada bunga lagi kemudian masih banyak bakal buahnya wuuh terus kata ini juga masih banyak buahnya dan di sini juga ada bunga lagi masih byconor juga jadi byconor itu memang paling jenis yang paling apa ya bisa dibilang tuh gampang sekali berbunga teman-teman ini juga ini ini ada lagi bunga di atas walaupun kecil entah nah nih kita dulu bunga di atas masih ada bunga nggak nggak kelihatan tapi di pojok itu ada bunga lagi jadi byconor ini itu paling gampang sekali berbunga salah satu jenis yang bisa disarankan untuk ditanam teman-teman tuh ada lagi ini juga ini ada bakal buahnya juga di sini ini lagi jadi si byconor ini bener-bener banyak bunga bunga dan buahnya kemudian kini sebelahnya adalah si Jupiter Jupiter nah Jupiter ini satu jenis yang paling mudah menurut para senior anggur eh bunga turun sedikit di sini juga kita ada membawa bunga disini disampingnya juga ada bunga lagi ya teman-teman nah disini juga bawahnya dikitnya ada bunga beruntun bunganya ada double sampingnya juga ada lagi ini terus disini ada lagi bawahnya juga ini ini juga ini bunga ini juga bunga Hai suatu kesenangan sih ketika melihat tanaman kita itu bunganya ini juga beruntung seperti ini teman-teman ini bunga disini juga masih ada bunga ini ada bunga lagi ini juga ada bunga Jupiter itu benar-benar gila ini berbunganya ini juga nih tuh ini bunga lagi ini bunga lagi ini bunga lagi ini bunga lagi dari sekian banyak yang kita lihat itu memang udah terbukti kalau Jupiter itu gampang berbunga nah ini adalah jain grande yang lagi diproses pembentukan tajuknya untuk tersiar selebihnya belum ada lagi Oke itu dulu teman-teman sampai jumpa lagi di video lainnya masih